Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Nabila Kansartono Dari kelas broadband multimedia 5B Disini Saya akan menjelaskan bagaimana cara Men simulasikan pengaturan motor DC Dengan XB Disini saya melakukan simulasi Dengan menggunakan proteus dan juga Arduino ini Nah langkah pertama yang harus kita persiapkan Adalah membuat rangkaian pada proteus Disini ada dua rangkaian Yang harus kita persiapkan Yang pertama disebelah kirinya adalah rangkaian Untuk pengendali dan yang sebelah kanan Itu adalah untuk rangkaian penerima Di dalam rangkaian pengendali ini Nantinya kita akan melakukan remote control Dengan menggunakan feedback Lalu pada rangkaian penerima disini Kita akan menjalankan Dari motor disini Nah ada beberapa komponen yang harus persiapkan Untuk rangkaian pengendali Komponen yang harus Kita pasang adalah Arduino Uno Kemudian ada keypad Ada virtual terminal Dan juga ada XB Nah untuk rangkaian penerima Komponennya itu adalah Arduino Uno Motor DC Lalu ada L298 Motor Driver Dan juga XB Nah disini Sebelum kita Merangkai Kita harus mendownload Library dari XB Dan juga L298 Motor Driver Nah untuk linknya Akan ada di description box di bawah Selanjutnya Setelah kita membuat rangkaian pada Proteus Kita harus membuat search code atau sketch code Nah karena tadi kita membuat dua rangkaian Maka disini sketch code nya itu ada dua Nah sebelah kiri itu adalah sketch untuk pengendali Nah di dalam sketch pengendali Kita memasukkan library dari keypad Kenapa? Karena kita menggunakan keypad itu sebagai remote control Kemudian disini juga ada Menginisialisasi bahwa Keypad itu terdiri dari 4 baris dan juga 4 kolom Dan disini juga ada simbol-simbol Yang mendeklarasikan Tombol-tombol yang ada pada keypad Lalu disini juga ada Menginisialisasi pin-pin apa saja yang terhubung pada baris dan juga kolom kita Lalu Pada void setup Ada komunikasi serial Itu dimulai pada Bot rate 9600 Lalu pada void loop Disini Jika kita mengklik Keypad itu akan dibaca atau akan disimpan pada variable key Nah disini jika key nya itu memenuhi caranya disini dia akan melakukan perintah Misalkan jika kita mengklik tombol 1 Nah itu kan dia menunjukkan bahwa itu adalah angka 1 Nanti angka 1 ini akan di print pada serial monitor Kemudian Pada sketch penerima disini Kita Masukkan yang namanya variable motor Disini dia juga dimasukkan Pin-pin yang terhubung Dengan se-motor itu Nah Kemudian pada void setup Juga ada komunikasi serial Yang dimulai pada bot rate 9600 Kemudian disini juga ada mode pin Bahwa motor itu dikadikan sebagai output Lalu Kita juga mengatur motor dalam keadaan height Maksudnya adalah Ketika sebelum Ketika pertama kali dijalankan Motor itu dalam keadaan dial Selanjutnya ada void loop Void loop if serial available Nah disini Apapun yang tercetak atau tertampil pada serial monitor Akan dibaca Atau disimpan pada variable data Nah Di dalam data itu Apapun yang tercetak Jika memenuhi syarat Dia akan melakukan perintah yang tertera disitu Nah contohnya Jika kita memasukkan data 1 Maksudnya Di serial monitor itu tercetak angka 1 Maka Program itu akan menjalankan perintah Yaitu motor pertama itu berputar searah jarum jam Begitupun selanjutnya Oke Selanjutnya adalah Kita melakukan simulasinya Sebelumnya Tadi Sketch atau Sketch kode yang telah kita buat tadi Itu harus di compile dulu Dan kita copykan Alam atau textnya Ke arduino uno Yang ada pada foto disini Nah sekarang adalah Waktunya kita untuk mensimulasikannya Kita tinggal meran saja Di kedua rangkaian ini Nah disini tertulis simulasi pengadilan motor PC Dengan XB dan berat penutupnya dia Kita coba dengan menklik keypad Maka 1 Tombol 1 Nah disini Motor itu bergerak ke arah Clockwise Searah jarum jam Jika kita klik Tombol 2 Maka dia akan Berputar sebaliknya Jika kita klik Tombol 3 Motor akan berhenti 4 Motor sebelah kanan akan berputar clockwise Kemudian kita klik 5 Motor akan berbalik Arah Lalu kita klik 6 Motor akan berhenti Dan begitu terusnya Terima kasih Oke terima kasih Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh